Pemirsa Mabes Polri awasi langsung proses penyidikan tersangka pembunuhan aktivis anti-tambang salim kancil di Polda, Jawa Timur. Mabes Polri akan mengusut kasus ini yang sudah menetapkan 33 tersangka. Kadif Umas Mabes Polri mengawasi langsung proses penyidikan tersangka Haryono, kepala desa selok awar-awar Umacang, Jawa Timur, yang diduga menjadi aktor intelektual pembunuhan salim kancil dan penganiayaan tosan aktivis anti-tambang. Di ruang pemeriksaan Anton Carlian menanya langsung Haryono terkait peran dalam pembunuhan dan penganiayaan. Diakui Anton, Haryono tidak mengakui jika dirinya menyuruh membunuh dan menganiaya dua aktivis anti-tambang pasir. Namun Haryono mengakui jika dirinya adalah pelaku dalam kasus ilegal maining atau tambang pasir ilegal. Memang ada yang, ya itu hanya mungkin, yang diduga menerima uang hasil, ya mungkin jatah bulanan ya, uang suap gitu. Tapi ini masih dijalani, siapa-siapanya belum bisa dihubungkan. Karena tim masih di rumah jam, bahkan tim dari Mabes Polri pun juga turun. Mabes Polri akan mengusut hingga tuntas kasus ini, hingga ke akar permasalahan termasuk adanya aparat yang terlibat. Sementara saat ini polisi sudah menetapkan 33 orang tersangka pembunuh salim kancil dan penganiaya tosan. Sementara 21 diantaranya kini ditahan di Mapol Dajatim termasuk Haryono, Kepala Desa Selok Awar-Awar Kejamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong memberitakan.